Kalau untuk kota, kita sudah, memang kita targetnya 6, tapi mudah-mudahan di 4 Dapil ini ada isinya semua. Jadi ini rapat teknis tadi, jadi dari DPP minta data-data yang akan maju di Dapil, Kabupaten, Kota dan Provinsi. Jadi khusus untuk kota, kita sudah sampaikan DPP bahwa caleg-caleg yang akan maju sudah lengkap masing-masing Dapil. Dan insya Allah sudah terpenuh semua. Tapi masih ada yang mau dilengkapi, kita rekaikan waktu sampai 1 minggu untuk pemenuhan. Tapi itu terkait tinggal perempuan, baru caleg-caleg terakhir. Kalau untuk kota, kita sudah, memang kita targetnya 6, tapi mudah-mudahan di 4 Dapil ini ada isinya semua. Targetnya 6, tapi kalau jalan mundurnya mudah-mudahan setiap Dapil bisa terisi dari 4 Dapil. Karena kita sudah menurunkan caleg-caleg terbaik masing-masing Dapil. Saya sendiri akan turun di Dapil, Kota Utara dengan Timur, kemungkinan bersama dengan sekretaris saya. Karena itu Dapil yang belum pernah ada dari BDI Perjuangan. Itu dengan menurut ya insya Allah, kalau dengan tidak ya pasti kita akan maju juga. Mungkin saya akan maju di Kota Tengah dengan sifatan. Kalau itu pilwaku masih jauh, kita dulu fokus di pencalegan. Sekarang ini masih fokus dulu di Pilek, insya Allah kedepannya itu masalah pilwaku itu ya. Nanti kita lihat perluan seperti apa sih ya, apa yang terjadi di Pilek ya. Maka itulah bahan untuk maju kemudian di luar atau masalah. Mungkin begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.